Salam perjuangan, aksi di siang hari ini di pukul 14 sekian tetap berlanjut ke aksi ketiga Di mana kami bersama mahasiswa dan juga pemuda dan warga korban pengusuran lahan yang kemudian belum dibayar Kami masih menunggu kehadiran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan juga DPRD, Kau Ketua Maretengah Agar secepatnya ke Petani Barat untuk melakukan proses pembayaran Atau proses ganti rugi yang kemudian itu kita sudah tahu bersama dari 2018 sampai 2022 Hampir 4 tahun pemerintah tidak melakukan ganti rugi Oleh karena itu, kalau hari ini pemerintah daerah tidak datang di Petani Barat untuk melakukan proses ganti rugi Maka kami pastikan aktivitas semua ditutup total Tidak ada lagi aktivitas yang kemudian melewati jalur lintas jalan raya Petani Barat Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat Pada umumnya DPRD agar mendukung perjuangan ini bersoldaritas Karena perjuangan ini adalah kepentingan kita bersama dengan rakyat Atau korban pengusuran lahan di Petani Barat Yang itu bukan hanya di Petani Barat Tapi juga di desa dan juga kecamatan lain di Halmair Tengah Demikian informasi di siang yang berbahagia ini Salam perjuangan, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perjuangan, info terkini gerakan rakyat di Petani Barat Kami pemuda mahasiswa bersama warga pengusuran Warga korban pengusuran perampasan tanah di Petani Barat Hari ini di depan kantor camat Petani Barat Pemerintah kesamatan dan juga pemerintah desa Moriala, Sibian Popo, Bupane Jaya, Bupane Mo dan juga Bupane Indah Telah melakukan persiapan Informasi katanya pemerintah daerah Dalam hal ini bupati Akan berkunjung di kecamatan Petani Barat Jadi ingin kami sampaikan disini bahwa kunjungan ini Tidak harus ada dialog dan juga diskusi Tapi harus proses ganti rugi Atau pembayaran lahan warga Petani Barat Sebagai korban dari pengusuran lahan Dari tahun 2018 sampai 2022 Yang itu sudah 4 tahun Oleh karena itu Kepada pemerintah kesamatan Petani Barat Dan juga pemerintah desa Di 5 desa di Petani Barat Segera menyampaikan kepada seluruh warga Yang punya lahan agar semua datang dan juga menyaksikan Kalau itu ada etikat baik dari pemerintah daerah Untuk melakukan proses ganti rugi atau proses pembayaran Demikian informasi terkini gerakan rakyat dari Petani Barat Mohon pantauan nasional daerah dan juga solidaritas gerakan rakyat Salam perjuangan We are the working class Selamat siang Hari ini mungkin karena proses pembayaran ada saudara kita dari Organda Untuk angkutan darat Begini Bang Mungkin sehari ini kami di Petani Barat melakukan pembayaran Bagaimana menurut Abang ketika kami menutup akses darat? Kami minta kepada Bupati Almeria Tengah Atau bisa selesaikan Diorampe segala ini yang dijanjikan selama beberapa tahun Agar kami dari Pek Organda juga Mata pencerian kan di darat kan Angkutan umum kan begini kan Susah ini kalau mau lewat begini Ini akan sencara Jadi kalau boleh ya Cepat diselesaikan lah Biar kita juga enak tuh Sam-sam enak tuh Biar dari sini juga bisa ke Weda Biar dari Weda juga bisa ke Petani Biar Biar begini kan Ada di laut Ada di darat Kita yang bawa kendaraan Lompat Ini kan Kita butuh kenyamanan lah di jalan Abang dari Organda Kesempatan apa? Dari Organda Kesempatan Weda Untuk arah ke wilayah Patani Ya wilayah Patani Mungkin itu informasi yang kemudian kami sampaikan Beliau meminta kepada Pemerintah Daerah dalam halnya Bupati Untuk suruh langsung di Petani Barat Untuk melakukan proses penyelesaian Karena hari ini adalah Proses perampasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Terima kasih atas dukungan Dan juga solidaritas Bahwa Apa yang kemudian dirasakan oleh Organda kami juga akan bersoldaritas Apa yang kami rasakan Juga unsur-unsur rakyat juga bersoldaritas Terima kasih atas informasinya